Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Ragil di channel Abdul Ragil Yalisi. Kemarin kita sudah membahas mengenai sejarah Universitas Negeri Manado. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah penemuan sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya, serta biaya operasionalnya cukup hemat. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868, Micho XCie, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Butler membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maibach dari Jerman. Kedua penemu tersebut bertemu ketika bekerja bersama di Deutsche Akgas Motorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada tahun 1872. Pemilik Deutsche Akgas Motorenfabrik yang bernama Nikolaus Otto berhasil membuat mesin empat langkah, atau yang disebut juga mesin empat tak dan penemuan tersebut dipatenkan pada tahun 1877. Walaupun mesin empat tak tersebut masih terlalu sederhana dan kurang efisien, tetapi mesin tersebut diharapkan dapat menggantikan mesin uap. Pada tahun 1880, Daimler dan Maibach dipecat dari perusahaan tersebut dan keduanya mendirikan sebuah bengkel di Stuttgart. Pada tahun 1885, keduanya menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin empat tak ciptaan Otto. Mereka mengembangkan mesin empat tak tersebut menjadi silinder 100 cm3 dan meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu. Sepeda kayu bermesin tersebut disebut sebagai Radewagen, Reading Car, dan menjadi sepeda motor pertama di dunia. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui mengenai sejarah penemuan sepeda motor? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa, agar saya tambah semangat buat video-video berikutnya. Kalau ada yang ingin merekomendasikan asal-usul sejarah yang ingin kamu ketahui silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.